Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Musa studio kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mendaftar di Vtube Vtube adalah aplikasi untuk mencari uang ya di internet Oke langsung saja untuk pertama-tama teman-teman harus install Vtube sama telegram ya kalau belum di install Vtube sama telegram teman-teman tinggal ke Playstore nah disini teman-teman cari ketikan Vtube ketikan Vtube Hai yang seperti ini sama telegram ya kalau sudah di install tinggal langsung saja buka telegramnya ya terus di bagian menu pencarian sebelah atas kanan teman-teman di klik terus ketikan Vtube dengan huruf besar semua nah ini kan udah muncul ya Vtube yang dari atas nomor dua ya yang Vtube otp1 bot teman-teman klik Nah kalau teman-teman udah kayak gini bisa di ketikan start atau mulai ulang atau mulai ya ini saya klik mulai ulang nah dipastikan jaringannya stabil ya biar nggak error kalau sudah klik register register ini yang ada di bawah nah terus kalau misalnya belum keluar yang tulisan bawah ini send use your contact teman-teman klik register lagi sampai keluar ya kadang singlannya agak lola kalau nggak keluar apa kalau nggak keluar itu singlannya kadang lola jadi teman-teman tinggal klik send use your contact bagikan nah kalau sudah klik otp ini kena ada otp ya diklik otp nah ini udah cukup di close saja sekarang kita kembali ke pro apa apk Vtube nya apk Vtube nya teman-teman di klik ya nah kalau keluar kayak gini tinggal di izinkan saja atau allow tergantung sesuai bahasanya ya bahasa di HP teman-teman kalau sudah di skip ini yang bocok kanan bawah atau di explore lah ya kayak gini nah terus teman-teman ke menu yang Mi yang bagian bawah kanan Mi atau saya di klik terus konfir terus disini aja ada menu login atau register karena teman-teman belum punya atau belum daftar tinggal klik register nah disini kan keluar ya terus teman-teman klik nomor HP nya ya diusahakan itu nomor yang berdaftar Vtube sama telegram sama WA itu sama ya diusahakan itu sama kita ketikkan tanpa nol langsung saja 8 berapa dan sekian-sekian pokoknya tanda apa angka nolnya diilangi langsung ke 8 kalau sudah ketikkan password passwordnya bebas yang penting mudah diingat mudah dihapalin syukur-syukur sih agak rumit dan mudah dihapalin kalau rumit kan bisa insya Allah lebih aman tapi ya tetap harus diingat jangan sampai lupa kalau lupa termasuknya bingung kalau perlu itu dicatat ya dicatat dalam buku nah kalau sudah teman-teman klik request otp ini ya yang tulisannya request otp diklik nah ntar kan di send ke instagram tinggal lah itu kan tinggal teman-teman buka apa buka instagramnya kalau perlu dicatat ya kalau perlu dicatat biar nggak bingung atau mau di copy ya silahkan ini saya catat dulu nah terus masukkan masuk ke Vtube lagi nah teman-teman ditulis di otpnya nah kalau sudah ini capjanya juga diklik ini yang ada kotak abunya ya itu diikuti ya misalnya ada angkanya diikuti misalnya ada huruf yang besar juga diikuti harus sesuai kalau nggak sesuai biasanya nggak jadi pasti nggak jadi nah kalau sudah teman-teman baru klik term and condition ini yang tulisan agak biru atau apa ini ya pokoknya yang atasnya sum apa submit kan ada term and condition diklik saja yang penting sesuai dengan bahasa teman-teman apa bahasa HP di teman-teman kadang ada yang bahasa Inggris ada yang bahasa Indonesia banyak klik yang ini term and condition sebentar belum keluar ini mungkin singalnya agak lola nah ini kalau udah keluar kayak gini teman-teman tarik ke bawah sampai itu di atas kanan ada tanda silang terus di close setelah itu teman-teman klik submit nah ini verification kode error mungkin kita coba lagi di capjanya ini diklik di kodenya diklik nah biar ganti karena mungkin terlalu lama tadi ini sesuaikan ya huruf besar kecil angka kita ulangi lagi klik term langsung di submit nah ini registrasi Alhamdulillah sudah sukses full ya tinggal teman-teman ya tadi kalau pas error kan logonya mau apa capjanya terlalu lama jadi teman-teman tinggal klik capjanya lagi ntar kodenya dimunculin lagi kalau sudah teman-teman klik Vtube lagi terus pilih pilih login tadi kan sudah registrasi ya pilih login terus ini di login option di klik nah terus pilih password and login di klik nah tinggal tuliskan nomor tadi yang buat daftar ya jangan lupa langsung angka apa angka nolnya dihilangi ini harus sesuai ya passwordnya juga sesuai tadi yang pas daftar jangan sampai salah kalau misalnya tadi daftarnya bingung ya dicatat ya jangan diapalin kadang kalau diapalin nggak hafal ya bingung ini capjanya sesuai ya harus besar kecil atau angka sesuai kan kalau sampai salah nggak bisa pilih kalau sudah pilih login ya nah ini login sukses full ini ada komentar kayak gini langsung saja confirm nah ini sudah jadi ya sudah terdaftar terus teman-teman ke menu me nah disini diisi ya diusahakan itu nomornya sama semua whatsapp telegram sama Vtube ini langsung boleh sama nolnya kalau disini ketikkan saja ini telegramnya juga disamakan karena punya saya juga sama copykan saja nah perlu diingat tadi pas waktu daftar kalau nggak sukses teman-teman klik capjanya ya kode capjanya diklik bentar kan muncul lagi diketik ulang lagi biar nggak error nah ini gender ya male aja kalau misalnya udah nikah ya ini kalau belum nikah ya ini terus umurnya di harus jujur ya umurnya ya jangan nggak jujur harus jujur ini saya yang daftarin punya orang tua saya ini klik provinsi nah kita cari karena saya di Jawa Tengah saya pilih Jawa Tengah terus kotanya Kebumen kalau udah di konflir nah terus kalau udah diklik konflir nah sudah selesai nah terus kalau sudah selesai teman-teman klik yang bagian kanan atas kan ada tanda gerigi teman-teman bisa klik dulu nah kita pilih nickname ya nickname nya ganti dulu biasanya diganti ini nama orang tua saya kalau sudah di konflir eh tadi keklik ya nah kita pulangnya lagi ini ya di bagian tanda gerigi pocok kanan atas diklik yang gambar gerigi tadi udah ganti nickname ya terus password 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 gak usah diganti terus yang diganti to end password ya diklik kita tulis passwordnya sama ya kayak tadi ya kayak pas waktu login sama harus disamakan biar gak bingung ini ini sama tinggal copykan saja nah nah kalau sudah kita request request ya otp request otp diklik ini yang request nya tunggu sebentar itu ada ya di instagram nah kalau gak hafal kita ke telegram saja di catat ya kalau mau di copy ya silahkan ini saya catat kita kembali ke youtube lagi tuliskan disini tuliskan disini nah kalau sudah klik confirm oke sudah suksesful ya ini akun bank bisa diisi ntar juga bisa atau mau diisi langsung juga bisa saya ntar aja terus satu lagi di bagian business account kita klik nah terus pilih ini yang bawah kan ada tulisan agree to the term and condition nah ini kan ada tanda bulatnya di klik saja sampai ke klik sebentar kita scroll ke bawah dulu kita scroll ke bawah lagi nah kalau belum bisa pokoknya kalau belum bisa di scroll ke bawah sampai ntar tercantang hijau kayak gini ya kalau sudah di confirm terus pilih pie setelah pilih pie nah ini kan setelah pilih pie ya tadi password yang login saja biar nggak bingung isikan password itu password ya di klik apa disamakan saja ya pas waktu login tadi biar nggak bingung kalau sudah tinggal klik confirm oke update sudah jadi terus kalau sudah kita kembali ya nah kalau sudah teman-teman klik yang bagian ini yang warna hijau ya klik veri apa verification di klik saja nah ini di apa diisi nama sesuai dengan KTP ya nggak boleh beda ini harus sesuai dengan KTP ya jangan ada apa jangan tipu-tipu atau membohongi sesuai dengan KTP persis bentar ini saya akan isi oke setelah diisi ini kan suruh suruh apa minta referral kode teman-teman bisa apa ketikan di atas ini ini kan atas ada ini ya di atas ini ada tulisan ID ya teman-teman klikkan disini di referral kode atau ntar saya taruh di link deskripsinya tinggal copy ini tujuannya apa referral kode ini ntar yang kode ini yang akan membimbing teman-teman soal YouTube ya ya intinya kerja sama bareng ya ntar biar saling tukar pendapat di VTube oke ini sama kan sama nomor referral kode sama kan sama yang di atas ini ya 97 64 180 nah kalau sudah teman-teman klik submit oke kita confirm sudah selesai ya ini sudah selesai tinggal teman-teman tunggu 1 hingga 1 hingga 1 sampai 2 hari lah ya paling cepat ya mungkin kalau pas mulur ya bisa sampai 3 hari dan 1 minggu tapi yang sering ya 2 hari lah udah di verifikasi nah cara ngeceknya dimana ya teman-teman tinggal masuk ke ini yang apa yang menu apa warna hijau di klik saja nah ini kan masih pending ntar kalau udah ter verifikasi kan tulisannya verifikasi ya tinggal teman-teman bisa menghubungi WhatsApp saya ya yang ada di bawah ntar saya tulis kalau udah ter verifikasi teman-teman langsung hubungi saya ya ntar Insya Allah saya bimbing sebisa saya semampu saya nah ini sudah jadi ya tinggal teman-teman nunggu saja gampang kan mudah nah kita ibaratnya nonton iklan disini ntar kita dapat dolar ya kalau mau bekerja kalau kita cuma diam saja ya nggak dapat dolar oke cukup sekian dari saya jangan lupa teman-teman tadi kode kode reveler ini yang di atas ini ya ntar kalau sudah terverifikasi bisa hubungi lewat WhatsApp ntar saya tahu WhatsApp saya sama kode referalnya di link deskripsi di bawah ini ya oke terima kasih semoga bermanfaat dan apabila saya menjelaskan apa penjelasannya agak kurang jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau bisa lewat WhatsApp terima kasih apabila saya menerangkannya kurang jelas mau dimaafkan kita belajar bareng-bareng ya dan jangan lupa teman-teman di klik tombol like subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk video-video tutorial berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk anda